Halo Saudara AdWords, apa kabar? Selamat datang pada live webinar jaringan display Google AdWords Indonesia. Perkenalkan, nama saya adalah Dia Hulandari, Account Strategist Google AdWords Indonesia. Di sini saya akan memberikan sedikit informasi sehubungan dengan jaringan display Indonesia. Sebelumnya, silakan cek kembali bahwa Anda telah berada pada jaringan yang memiliki koneksi internet cukup baik, karena webinar ini akan memakan waktu kurang lebih 30 menit. Anda dapat mengajukan pertanyaan di akhir sesi ini. Yuk mari kita mulai sekarang. Ini adalah agenda kita hari ini. Sesi pertama akan menjelaskan mengenai perkenalan dan data statistik tentang jaringan display secara umum. Sesi kedua adalah bagaimana jaringan display dapat mengembangkan bisnis Anda. Langkah apa saja yang mungkin dibutuhkan untuk mengembangkan bisnis Anda dengan menggunakan jaringan display kami. Sesi selanjutnya adalah akan membahas dasar-dasar penggunaan jaringan display dan bagaimana memulai membuat kampanye Anda dengan jaringan display kami. Oke, jadi apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan jaringan display Google itu? Singkat kata, jaringan display adalah iklan kreatif yang meliputi non-teks iklan seperti gambar, flash, video, dan beberapa format iklan yang dapat tampil pada website publisher kami. Jaringan display ini akan sangat efektif untuk dapat menjangkau konsumen pada tiap corang pembelian atau funnel of purchase atau tahapan dari sejak konsumen itu melihat iklan Anda sampai dengan mereka membeli produk atau jasa Anda. Karena iklan display ini sangat ekspresif, Anda dapat membuat berbagai macam variasi iklan dan dapat memberikan informasi yang Anda inginkan kepada konsumen. Misalnya, Anda adalah penjual roti dan anegadu kue. Anda menginginkan iklan Anda tampil pada website yang memiliki tema yang kurang lebih sama. Ini adalah salah satu contoh website dari publisher kami. Iklan Anda akan muncul apabila ada kesamaan kata kunci, topik, atau penempatan, tergantung pada penyetelan kampanye Anda. Kita akan membahas hal ini pada slide berikutnya. Iklan yang Anda tampilkan akan lebih informatif dan menarik karena konsumen akan dapat melihat iklan display Anda. Dan pada akhirnya, iklan tersebut dapat dilihat oleh konsumen lebih luas. Menarik, bukan? Oke, jadi bagaimana sih sebenarnya kondisi jaringan perikanan di Indonesia ini? Jumlah pengguna internet di Indonesia adalah 55 juta pengguna dan 96 persen di antaranya berlokasi di daerah-daerah atau kota-kota besar Indonesia seperti Jakarta, Bandung, Surabaya, Medan, Denpasar, dan lain sebagainya. Apabila Anda berlokasi di daerah-daerah tersebut atau menargetkan pengguna Anda atau konsumen Anda pada lokasi tersebut, akan mudah sekali menjangkau pengguna internet dan konsumen Anda secara tepat. Seperti yang kita ketahui, jumlah pengguna mobile internet sudah cukup luas. Penetrasi pasar bagi pengguna ponsel atau pengguna multimedia di Indonesia adalah 63,7 persen dan merupakan pasar terbesar keempat di dunia. Bayangkan betapa luasnya jaringan yang kami miliki. Iklan display sendiri telah berkembang sebesar 26 persen pada tahun 2011 dan diharapkan berkembang menjadi 38 persen pada 2 tahun ke depan. Jadi, bagaimana sih sebenarnya kondisinya untuk Indonesia? Untuk Indonesia sendiri, jaringan display telah menjangkau 81 persen pengguna di Indonesia. 78 persen dari struktur nama di Indonesia sudah menjadi partner kami di jaringan display Google Indonesia. Seperti contoh-contohnya berikut ini. Jumlah publisher kami di Indonesia juga telah mencapai 27.000 publisher. Jadi, bagaimana sih jaringan display dapat membantu Anda untuk mengembangkan bisnis yang Anda miliki? Ada tiga manfaat utama mempergunakan jaringan display. Pertama, Anda memiliki kontrol penuh untuk menentukan di Indonesia. Di situs mana saja, iklan Anda dapat berjalan dan dapat memastikan bahwa iklan Anda tampil bagi konsumen pilihan Anda. Misalnya, Anda memiliki toko bunga. Anda dapat memilih di mana saja iklan Anda akan tampil. Berikut pilihannya. Pilihan pertama adalah website dengan tema sepak bola. Dan pilihan kedua adalah website dengan tema pernikahan. Kira-kira di mana sih Anda ingin iklan Anda muncul? Oke. Apabila Anda memiliki website dengan tema pernikahan, Anda dapat menargetkan konsumen yang memiliki minat serupa dengan pemasanan bunga. Mungkin wanita atau mungkin pasangannya. Maka, jaringan display membantu Anda dengan mudah menentukan konsumen Anda. Mudah bukan? Alasan kedua. Jaringan display menjangkau 89% pengguna internet dan dapat menaikkan 20% pelanggan baru dari apa yang jaringan penelusulan berikan untuk Anda saat ini. Bayangkan bahwa iklan Anda dapat muncul pada website-website yang sesuai dengan minat konsumen Anda. Dengan hal ini, kemungkinan Anda dapat menjangkau konsumen yang baru itu adalah besar sekali. Karena mereka akan dengan mudah melihat keberadaan produk Anda. Alasan ketiga. Apabila Anda benar-benar serius untuk meningkatkan kualitas merek dan reputasi perusahaan Anda, Anda dapat berpartisipasi dengan menampilkan iklan Anda sebagai bagian dari program brand awareness. Di sini yang ditekankan adalah banyaknya konsumen baru yang melihat iklan Anda dan berapa kali iklan Anda akan muncul untuk konsumen tersebut. Jadi, secara tidak langsung kita dapat memposisikan iklan kita kepada konsumen. Jadi, apa sih kesimpulan dari semua ini? Jaringan display memiliki tiga konsumen utama. Pertama, jutaan website yang tersedia bagi Anda untuk menempatkan iklan Anda. Kedua, beragam pilihan format iklan yang dapat Anda pilih. Dan yang ketiga, beragam pilihan cara untuk menjangkau konsumen Anda. Jaringan display Google adalah jaringan website display pertama yang dapat memberikan penempatan yang luas. Apa sih maksudnya? Penempatan-penempatan tersebut dapat berupa situs, video, mobile, jejaring sosial, feeds, atau permainan. Contoh pabiesel besar kami seperti pada tampilan berikut. Beragam pilihan format tersedia. Jaringan display Google juga menyediakan berbagai macam format iklan dengan banyaknya format iklan penempatan. Dan Anda dapat mengkomunikasikan bisnis Anda dengan metode apapun yang Anda inginkan. Misalnya, teks iklan. Teks iklan ini tetap dapat dipergunakan pada jaringan display kami. Dan dia akan muncul seperti tampilan berikut. Jaringan display sebenarnya sangat terkenal karena penempatan iklan bergambar dan banner yang dapat Anda upload pada AdWords. Dan foila, iklan Anda akan berjalan secepatnya. Atau apabila Anda tidak memiliki ikan bergambar, Anda dapat mempergunakan pembuat iklan bergambar pada AdWords Anda. Saya akan menunjukkan bagaimana menggunakan AdWords tersebut pada slide selanjutnya. Tunggu ya. Dan yang paling mencengkangkan lagi adalah Anda bahkan dapat membuat iklan video pada jaringan display network. Cara paling mudah adalah dengan mengupload video ke YouTube atau mempergunakan video yang telah Anda miliki sebelumnya. Anda hanya butuh menuliskan iklan pada Google AdWords dan menghubungkannya dengan video tersebut. Pada akhirnya, jaringan display akan memberikan kontrol pada pemirsa mana saja iklan Anda akan muncul dan pada website mana saja iklan Anda akan tampil. Untuk menentukan website mana saja yang akan Anda pilih, Anda dapat menggunakan penargetan kontekstual. Dan untuk memilih penargetan mana saja yang Anda tunjuk, Anda dapat memilih penargetan pemirsa. Kombinasi dari semua variasi komat iklan yang ada dan pilihan penargetan pada Google AdWords akan membuat iklan Anda tampil optimal. Iklan Anda akan muncul pada tempat yang tepat dan konsumen yang tepat. Itu sebenarnya tujuan periklanan Anda. Saya harap penjelasan saya dapat memberikan gambaran mengenai jaringan display kami. Terlepas dari besar kecilnya bisnis yang Anda miliki, jaringan display dapat dijadikan sebagai alat yang tepat untuk memasarkan produk Anda, menambah konsumen baru, dan mengembangkan usaha Anda dengan baik. Kini, kita akan membahas bagaimana membuat iklan pada kampanye display Anda. Pertama, mari kita lihat bagaimana mengorganisir ikan AdWords secara keseluruhan. Dan kemudian, pisahkan antara kampanye penelusuran dan kampanye display. Jangan khawatir apabila Anda telah memiliki kampanye penelusuran dan display pada kampanye yang sama. Anda masih dapat membuat struktur yang berbeda khusus untuk kampanye display Anda. Dan saya akan membantu Anda memberikan 8 langkah mudah untuk membuat kampanye display. Dan kemudian, memberikan tips bagaimana mempergunakan alat penargetan kontekstual. Dan yang terakhir, membuat iklan gambar baru dengan pembuat iklan bergambar. Mari kita lihat bagaimana akun Google AdWords Anda terorganisir. Lihat. Biasanya, Anda memiliki satu akun yang terasosiasi dengan email yang unik, password, dan informasi penagihan. Dalam satu akun, Anda akan membuat kampanye atau beberapa kampanye. Sebuah kampanye memiliki pemilihan dana dan penargetan. Kami sebenarnya sangat menyarankan untuk membuat kampanye terpisah untuk setiap jaringan dan tipe perangkat yang berbeda. Jadi idealnya, Anda akan memiliki kampanye penelusuran, kampanye untuk display, kampanye untuk video, dan kampanye untuk iklan mobil yang terpisah. Dan Anda juga akan memiliki kampanye yang berbeda untuk produk yang berbeda. Dasar pertimbangannya adalah, dengan memiliki kampanye yang spesifik, Anda dapat mengolokasikan dana yang berbeda sesuai dengan proporsi yang Anda miliki. Pada level kampanye, Anda dapat membuat beberapa grup iklan yang terdiri dari beberapa teks iklan dan beberapa kata kunci yang relevan dengan iklan Anda. Tips terbaik dari kami adalah, membuat grup iklan dan kata kunci yang bertema sesuai dengan kata kunci Anda. Ingat ya, grup iklan yang sesuai dengan spesifik produk yang Anda jual. Akan besar sekali kemungkinannya bahwa Anda sebenarnya telah berada pada jaringan display kami tanpa Anda sadari. Bagaimana cara mengeceknya? Tahap pertama adalah dengan mengecek tab pengaturan. Lihat pada bagian jaringan dan perangkat. Apabila Anda telah memiliki kampanye dengan menargetkan kampanye penelusuran dan kampanye display, Anda dapat mencentang hanya untuk penelusuran Google atau metra penelusuran. Dan kita akan membuat kampanye baru hanya untuk jaringan display. Oke, sekarang saatnya kita membuat kampanye display yang baru. Coba klik tab kampanye Anda, dan pada tab kampanye tersebut Anda dapat melihat bahwa Anda memiliki beberapa pilihan untuk membuat kampanye display. Saat ini kita hanya akan membuat kampanye display untuk teks iklan saja. Tapi pada kenyataannya, Anda dapat memilih kampanye display untuk membuat iklan bergambar, pemasaran ulang, atau perangkat seluler. Saat ini kita buat hanya untuk jaringan display untuk iklan teks saja ya. Pilih nama kampanye display yang Anda kehendaki. Pada saat Anda membuat kampanye Anda, ada baiknya apabila kampanye Anda merefleksikan apa yang ada di dalam kampanye tersebut. Misalnya, untuk kampanye display, Anda ingin menambahkan display pada nama kampanye tersebut. Atau apabila Anda ingin lebih jelas, silakan tambahkan teks pada nama kampanye Anda. Jadi, lebih mudah untuk Anda untuk mengingat apa saja yang ada di dalam kampanye Anda. Pilih lokasi yang Anda inginkan. Anda bisa memilih semua negara, atau beberapa negara, atau fokus pada satu negara saja. Misalnya, Indonesia. Kami sarankan, Anda memiliki penargetan bahasa yang spesifik dengan bahasa konsumen yang Anda targetkan. Apabila Anda perhatikan dengan detail, ada pula pemilihan untuk penelusuran lanjutan. Apa sih sebenarnya penargetan lanjutan itu? Karena di Indonesia masih terbatas pilihan untuk lokasi penargetan, maka apabila Anda ingin membatasi penargetan lokasi Anda, pilih penargetan lanjutan ini untuk membatasi penargetan Anda. Misalnya, Anda meleji usaha pengiriman bunga, dan sudah tentu Anda tidak akan mengirimkan bunga ke luar Pulau Jawa. Anda dapat membatasi radius dari titik mana usaha Anda berada. Untuk contoh ini, saya membuat penargetan dengan usaha radius 50 mil. Atau dengan mengklik daerah mana saja yang Anda targetkan. Caranya adalah dengan mengklik pilihan penargetan lanjutan yang ada tadi, dan kemudian mengklik daerah yang Anda inginkan. Untuk kasus ini, pilihannya hanyalah jaringan display, karena kita telah memilih untuk membuat kampanye display hanya untuk teks pada saat pertama kali. Kita dapat membahas perangkat apa saja yang dapat digunakan di sini. Apabila Anda ingin teks iklan dan gambar pada display, Anda dapat mengucualikan opsi seperti opsi seluler, tablet, apabila Anda hanya ingin iklan Anda muncul pada komputer dan laptop saja. Untuk opsi penawaran dan anggaran, seperti yang Anda ketahui, model pembayaran AdWords yang utama adalah pembayaran per klik atau biasa disebut dengan biaya per klik atau BPK. Anda dapat membayar pada saat konsumen mengklik iklan Anda. Ada dua pilihan untuk memilih BPK. Anda dapat menentukan sendiri atau membiarkan AdWords menetapkan harga BPK Anda. Saat membuat anggaran iklan, Anda harus mempertimbangkan berapa banyak Anda bersedia membayar per klik dan berapa banyak yang Anda harapkan. Jumlah biaya itu adalah jumlah biaya iklan per harinya. Jumlah tersebut akan berfluktuasi sebesar kurang lebih 20% per hari. Namun, dapat dipastikan bahwa Anda tidak akan ditagihkan lebih banyak daripada jumlah biaya harian Anda dalam tagihan bulanan. Misalnya, Anda memiliki biaya harian 100 ribu per harinya. Untuk satu bulan, Anda akan ditagihkan maksimal 3 juta. Walaupun pada hari-hari tersebut Anda akan menghabiskan antara 80 ribu sampai dengan 120 ribu, Anda tidak akan ditagihkan lebih dari 3 juta. Jadi, jangan panik apabila Anda mendapatkan biaya iklan Anda melebihi budget pada hari-hari tertentu. Mungkin karena sistem kami mendeteksi bahwa ada kecenderungan, Anda memiliki potensi konsumen yang mungkin mengklik iklan Anda pada saat-saat tersebut. Satu hal lagi yang mau saya tampilkan adalah bagaimana membuat penjadulan iklan. Mungkin Anda tidak mau iklan Anda terus menerus muncul pada jaringan kami, karena mungkin akan lebih baik untuk menampilkan iklan hanya pada saat-saat yang efektif saja. Misalnya target Anda adalah pekerja, maka mungkin Anda tidak ingin iklan Anda berjalan pada jam 2 malam, karena kebanyakan dari mereka sedang beristirahat. Anda dapat mengetar iklan Anda agar muncul pada jam 1 siang sampai dengan jam 11 malam. Misalnya dengan asumsi waktu-waktu tersebut merupakan waktu aktif mereka menggunakan internet. Apabila Anda memiliki kampanye yang cukup pendek durasinya, Anda dapat pula menjadwalkan iklan Anda agar muncul pada jangka-jangka waktu tertentu, atau pada hari-hari tertentu. Keempat adalah buat daftar kata kunci dengan alat penargetan kontekstual. Alat ini sebenarnya penggunaannya serupa dengan alat bantu kata kunci. Anda dapat mendapatkan alat ini pada tab alat dan analisis. Pilih alat penargetan kontekstual, dan akan ada tema yang sesuai dengan pilihan Anda. Kelima, kami akan membantu Anda atau akan memperkenalkan alat yang kami sebut dengan alat pembuat iklan bergambar. Pada interface ini, Anda dapat membuat iklan Anda dengan alat yang kami sebut dengan iklan bergambar atau display ad builder. Pembuat iklan bergambar memiliki lebih dari 180 template yang mungkin sesuai dengan fungsi bisnis Anda. Contoh tema pun ada seperti di atas. Temukan yang Anda sukai. Di sini, saya akan memilih pilihan bunga mawar di pojok kanan bawah. Kemudian, setelah Anda memilih contoh iklan Anda kehendaki, masukkan nama iklan yang Anda kehendaki. Sama prinsipnya dengan membuat iklan pertama tadi. Namun, untuk iklan ini, Anda dapat membuat nama khusus, misalnya toko bunga, iklan bergambar. Kemudian, jangan lupa, tentukan jundul tombol klik bagi pengguna Anda. Misalnya, beli sekarang daftar buruan atau apapun yang dapat menarik perhatian pelanggan Anda setelah mereka mengklik iklan Anda. Anda juga dapat merubah warna yang sesuai dengan keinginan Anda. Menarik, bukan? Satu lagi yang tidak boleh Anda lupa. Tentukan ukuran yang Anda kehendaki. Saran yang paling penting adalah, apabila Anda memiliki variasi ukuran yang beraneka ragam, akan lebih besar kemungkinannya Anda dapat menjaga lebih banyak publisher kami. Karena tidak semua publisher kami memiliki ukuran yang sama dengan ukuran Anda. Jangan lupa klik simpan ya. Jadi, sebenarnya, apa sih kesimpulannya? Pertama, sangat penting untuk menyusun Google AdWords Anda sesuai dengan struktur website Anda, per produk, per jasa, atau sesuai dengan keinginan Anda. Kedua, pisahkan kampanye pencarian dan display Anda. Untuk membuat kampanye display yang baru, pergunakanlah penargetkan wilayah, pendanaan kampanye, dan penjadualan kampanye. Kemudian, membuat daftar kata kunci yang bertema mempergunakan alat penargetkan kontekstual. Terakhir, buatlah free image ads dengan display ad builder. Berikut sumber-sumber yang dapat Anda hubungi apabila Anda menemui kesulitan. Pertama, Anda dapat menghubungi kami, atau dapat melihat bagaimana caranya menggunakan Display Network pada google.com AdWords Display Network. Atau, untuk memulai pertama kali, pastikan Anda memiliki akun Google AdWords Anda, google.co.id. Pusat bantuan AdWords, support.google.com AdWords untuk bahasa Indonesia. Satu lagi, kami sudah memiliki forum Google AdWords Indonesia. Forum ini adalah forum khusus untuk para pengguna AdWords dalam bahasa Indonesia. Kemudian, Anda dapat menelpon kami pada pusat layanan bantuan telepon kami pada jam-jam tertentu. Senin sampai dengan Kamis, 12.30 sampai dengan 16.30 waktu Indonesia Barat, dan Jumat, 12.34 sampai dengan 14.30 waktu Indonesia Barat. Perhatikan prefix yang akan Anda hubungi. Anda tidak akan dikenakan biaya sambungan internasional, tapi mungkin Anda akan dikenakan biaya sambungan lokal sesuai dengan provider yang Anda pergunakan. Terima kasih ya, karena sudah datang dan sudah mendengarkan webinar kami ini. Nantikan webinar kami selanjutnya. Salam hangat! Selamat menikmati! Selamat menikmati! Terima kasih.